Kebakaran kembali terjadi, jika lima hari yang lalu empat rumah dan tempat usaha di Jalan Dahlia Ramania yang dilalap sejak gomera, kini api melahap rumah yang berada di Jalan Murjani 2, Gang Murni 2, Pelurahan Karanambun, Kecamatan Tanjung Redep, sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Tengah, Rabu 25 Oktober 2017. Rumah sewa dua pintu milik Syarudin tersebut dengan mudah dilahap api lantaran bangunan terbuat dari kayu. Berdasarkan keterangan Alun Widaksono, penyewa rumah Syarudin, saat kejadian dirinya sedang melaksanakan sholat duha di dalam rumahnya. Namun tiba-tiba saja, dirinya mendengar teriakan masyarakat dan mencium bau aneh. Sontak, dia kaget dan melihat dinding rumah yang bersebalahan dengan rumah yang didiami kedua anak Syarudin sudah dilahap api. Terima kasih telah menonton! Pantauan BINUS TV di lokasi kejadian, petugas memadamkan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Brau tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Tengah. Dan secara sejak, berupaya memadamkan api. Tak tanggung-tanggung, tiga unit mobil pemadam diturunkan ke lokasi, namun sayang api yang berkobar dengan cepat melahap habis kedua rumah sewaan tersebut. Api-api berhasil dikuasai kurang lebih 15 menit oleh petugas, hingga tak merembet melahap ke tempat lainnya. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Mika Gustinanda, BINUS TV melaporkan.